Hai Assalamualaikum sobat sekalian kembali lagi di tutorial Excel untuk pemula kali ini saya akan menunjukkan secara detail beberapa cara untuk menggunakan cut copy dan paste dan beberapa opsi atau pilihan yang bisa diambil untuk mempaste data pada spreadsheet dengan menggunakan paste option atau paste spesial Microsoft Excel terutama Excel versi-versi terbaru diperkaya opsi yang cukup banyak untuk perintah paste jadi jangan heran jika durasi video ini agak panjang hanya untuk menerangkan copy dan paste saja oke untuk mempersikan waktu Mari kita langsung saja ke tutorial Hai perintah cut copy dan paste mungkin adalah beberapa perintah yang paling sering kita akses ketika kita bekerja pada Microsoft Excel pintar cut dan copy sendiri adalah proses memindahkan data ke dalam memori komputer dan proses penggandaan yang sebenarnya atau memindahkan data yang sebenarnya adalah ketika kita menjalankan perintah paste berikut saya akan tunjukkan bagaimana atau beberapa cara yang bisa tidak kita gunakan untuk melakukan perintah cut dan cut copy dan paste Hai untuk melakukan perintah cut atau memindahkan data kita bisa menyeleksi data yang kita inginkan kemudian kita bisa mengklik kanan kemudian pilih cut atau bisa juga pada Ribbon tab pilih cut atau bisa juga dengan menekan ctrl X pada keyboard maka disini kita bisa lihat area yang kita seleksi atau area yang ingin kita pindahkan sudah diberi tanda garis putus-putus atau seperti semut berbaris seperti ini kemudian tentukan dimana kita akan memindahkan data kemudian klik kanan pilih paste atau bisa juga dengan memilih paste pada Ribbon tab atau bisa juga dengan menekan ctrl P pada keyboard maka disini bisa kita lihat Excel telah memindahkan data berikut pemformatan yang ada di dalamnya begitu juga dengan perintah copy untuk menjalankan perintah copy kita bisa menyeleksi area yang ingin kita copy kemudian klik kanan dan pilih copy atau bisa juga dengan menekan perintah copy yang ada pada Ribbon tab atau bisa juga dengan menekan ctrl C pada keyboard maka area yang telah kita seleksi tadi sekarang diberi tanda garis putus-putus atau seperti semut berbaris seperti ini kemudian tentukan dimana kita akan mempaste atau menempelkan data yang telah kita copy kemudian klik kanan pilih paste atau paste atau bisa memilih paste pada Ribbon tab atau bisa juga dengan menekan ctrl P pada keyboard Hai maka disini kita bisa lihat Hai sama halnya dengan memindahkan data menggunakan perintah cut tadi perintah copy juga akan meng-copy atau menggantarkan data secara utuh berikut pemformatannya Nah selama area yang kita seleksi tadi masih diberi tanda seperti ini kita bisa mempaste atau menggantarkan dokumen sebanyak yang kita inginkan Hai seperti ini kita tidak hanya bisa mempaste di satu di satu spreadsheet saja kita juga bisa mempaste nya atau mempaste nya di spreadsheet yang lain seperti ini Hai nah untuk menghilangkan garis putus-putus yang ada pada daerah yang terseleksi ini kita bisa mempaste atau mempaste data yang kita copy dengan menekan enter pada area yang kita telah pilih seperti ini Atau bisa juga dengan menekan Escape pada keyboard Ayo kita juga bisa mindahkan atau meng-copy data dengan menggunakan mouse atau kombinasi keyboard dan mouse misalnya untuk mindahkan data kita bisa menyeleksi data yang ingin kita pindahkan kemudian arahkan pointer mouse ke border seleksi seperti ini kemudian drag ke area yang kita inginkan Nah untuk meng-copy kita bisa menggunakan kombinasi keyboard dan mouse caranya seleksi dulu terlebih dahulu kemudian arahkan pointer Hai keborder seleksi tekan control dan drag ke lokasi yang kita inginkan seperti ini kita juga bisa memindahkan atau meng-copy data kemudian menyisipkannya diantara data-data yang lain tanpa mengganggu data-data yang lain Hai contohnya misalnya disini saya akan beri pewarnaan terlebih dahulu supaya efeknya bisa kita lihat data pada baris RAM ini saya akan pindahkan dia di atas data baris PGA ini Hai di kanan kemudian pilih cut kemudian tempatkan pointer pada baris PGA Klik Kanan kemudian Insight cutsell Sekarang bisa kita lihat data baris RAM ini sudah berpindah di atas data baris PGA dan data-data yang lain secara otomatis menyesuaikan nah begitu juga dengan perintah copy Hai misalnya saya akan copy data monitor ini kemudian saya akan tempatkan di atas baris data printer Hai Klik Kanan kemudian copy dan tempatkan pada baris data printer Klik Kanan Insight copy itself Pilih ship self-down klik OK Nah disini bisa kita lihat baris monitor sudah digandakan dan berada di atas baris printer dan data-data yang lain secara otomatis menyesuaikan nah khusus untuk perintah copy ini kita juga bisa menggunakan kombinasi mouse dan keyboard caranya seleksi terlebih dahulu ya baris yang ini kita copy kemudian tekan tombol ctrl dan sip pada keyboard kemudian arahkan pada border seleksi sampai pointer berubah seperti ini drag dimana ke ke area dimana kita akan menyisipkannya lepas nah sekarang bisa kita lihat baris data monitor sudah dipindahkan dan disisipkan ke area diantara keyboard dan flash disk sisanya data-data lain secara otomatis menyesuaikan kita juga bisa mempaste atau mempaste data yang telah kita copy dengan menggunakan fitur clipboard yang ada pada Microsoft Excel caranya pada kelompok clipboard ini kita klik pada tombol kecil di pojok kanan bawah maka otomatis akan muncul panel clipboard nah semua data yang telah kita copy akan dimasukkan ke panel clipboard misalnya kolom ini saya copy maka otomatis masuk ke panel clipboard seperti ini kita bisa mempaste ke area yang kita inginkan dengan langsung mengklik pada panel clipboard misalnya klik pada nama barang ini maka otomatis data tersebut dipaste atau dipaste pada kolom yang telah kita pilih seperti ini seperti ini kita juga bisa mempaste sekaligus semuanya caranya klik paste all tapi disini bisa kita lihat hasilnya terlihat kacau oke kita ulang lagi dengan menekan ctrl Z nah selama data masih ada di dalam list ini kita bisa mempaste dimana saja dan sebanyak yang kita inginkan seperti ini nah jika kita ingin menghapus data yang ada pada list ini kita bisa pilih clear all kita pilih satu-satu misalnya pilih delete atau jika kita ingin menghapus semuanya kita bisa pilih clear all maka sekarang kita sudah tidak bisa lagi mempaste menggunakan fitur yang ada pada list yang ada pada panel clipboard ini khusus untuk perintah paste paste atau paste Excel menyediakan cukup banyak opsi atau pilihan berikut saya akan tunjukkan dan saya akan coba jelaskan satu persatu misalnya area ini kita copy kemudian akan kita paste disini pada drop down paste kita bisa pilih beberapa opsi atau salah satu opsi yang ada pada list ini misalnya pilihan paste untuk menempelkan langsung atau mempaste langsung data berikut pemformatan dan pilihan formula yang ada di dalamnya kemudian pada pilihan formulas Excel akan mengambil formulanya saja kemudian pada pilihan formulas and number formatting maka Excel akan mengambil formula dan pemformatan angkanya saja misalnya disini terlihat pemformatan angka menggunakan simbol mata uang rupiah kemudian pada pilihan kip source formatting maka Excel akan mengambil formula dan pemformatan yang ada di dalamnya disini kita bisa lihat kemudian pada pilihan no borders Excel akan mempaste tanpa menyertakan bordernya atau garisnya pada pilihan pada pilihan kip source kolom width maka Excel akan menjaga ukuran kolom sama persis seperti objek yang kita copy berikut pemformatan dan formula yang ada di dalamnya kemudian pada pilihan disini juga terdapat pilihan values untuk mengambil nilainya saja tidak tidak berserta formulanya disini kita bisa kita lihat Excel mengambil nilainya saja kemudian pada pilihan values and number formatting maka Excel akan mengambil nilai dan pemformatan angkanya kita lihat tapi tidak mengambil formulanya untuk pilihan pilihan formatting dia akan mengambil hanya pemformatannya saja tidak dengan datanya untuk pilihan past link atau paste link Excel akan mengambil semua data yang ada disini dan mengaitkannya atau membuatkan link antara data yang kita copy dengan data yang kita paste misalnya disini kita ubah data yang telah kita copy tadi maka Excel akan secara otomatis mengubah data yang sudah kita paste disini tadi karena antara data yang kita copy dengan data yang kita paste disini saling terkait atau masih terdapat link di dalamnya nah fitur yang lain misalnya face picture maka Excel akan mempaste objek yang kita copy dalam bentuk gambar nah disini kita bisa lihat Excel memperlakukannya seperti gambar yang bisa kita atur persis seperti objek gambar tapi data yang ada disini tidak bisa tidak terkait dengan data yang kita paste misalnya saya ganti yang ini dengan data lain data yang ini tidak ikut berubah misalnya kita pilih pada pilihan linked picture maka Excel akan mempaste mulai lagi pilih pada linked picture Excel akan mempaste data yang kita copy dalam bentuk gambar dan masih dan menerapkan link diantara gambar yang kita copy dan yang kita paste artinya antara data yang kita paste antara data berbentuk gambar ini dengan data aslinya yang kita copy itu masih saling terkait misalnya saya ubah disini otomatis gambar ini juga akan berubah disini kita bisa lihat datanya berbentuk gambar dan kita bisa atur sebesar sesuai yang kita inginkan seperti ini misalnya kita ganti dengan ini otomatis data yang ada disini juga ikut berubah tidak semua opsi-opsi paste bisa dimasukkan pada drop down list yang ada pada ribbon tab ini untuk menemukan opsi-opsi lain kita bisa memilih paste spesial nah disini terdapat beberapa opsi tambahan yang tidak terdapat pada ribbon tab misalnya all using search name tidak terdapat disini all except border sudah ada column width sudah ada formula dan number sudah ada value and number format juga sudah ada pada drop down disini nah untuk formula values dan format ini juga sudah masuk disini sudah kita bahas dan untuk bagian comment nah ini digunakan untuk mengikutkan atau menyertakan komentar yang ada pada cell ketika kita copy dan mengikutkannya ketika kita mempaste untuk validation untuk opsi validasi digunakan untuk menyertakan validasi juga yang terdapat pada cell yang kita copy nah untuk comment dan validasi ini mungkin kita akan bahas pada video-video yang lain nah untuk bagian operation karena pembahasannya agak panjang maka kita tidak akan bahas pada video ini supaya video ini tidak terlalu panjang nah untuk skip blank digunakan untuk mempaste dengan mengabaikan area-area kosong atau cell-cell kosong untuk transpose digunakan untuk membalik baris menjadi kolom sudah ada juga disini untuk paste link juga sudah terdapat pada drop down list paste yang ada pada ribbon tab oke silahkan bereksplorasi dengan pilihan-pilihan yang ada disini oke nah itu tadi beberapa opsi atau pilihan yang bisa diambil untuk melakukan copy dan paste pada spreadsheet Excel mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami bagi teman-teman yang baru mampir pada channel ini jangan lupa untuk mengklik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton